wow wow del del waduh gila 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 asoi men ini cewek men luar biasa itu del del waduh waduh menambah semangat dan adrenalin untuk ngegas malam ini aduh baru permulaan saja udah dikasih doping gitu ya udah dikasih doping tambah semangat ini saya nih kalau ngegasnya ini kali ini ya jangan lupa sekarang pembukaan yoo balik lagi bersama antri pw yang berhasil di ruangnya sempurna satu jatang Indonesia dan antri pw yang suka bapak pada trisi dan tanam motok seperti di KFC dan pada kesempatan malam ini saya kembali lagi naik si Jambret dan kali ini saya mau melewati jalan-jalan yang mungkin agak serem atau mungkin hilang nih saya juga ada kurang tahu dan seperti biasa mari kita secara pertama ucapkan salam iya woy 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 bapak yang itu woy bitch woy, Wolverine aduh ibu-ibu atau cewek nggak tahu ya cewek ya ibu-ibu juga cewek ya dan selamat malam dan by the way ini kayaknya kok grimis mengundang waduh baru berjalan beberapa dua kilo saja udah grimis ini ini belum ada dua kilo udah grimis aduh ada apa ini gerangan ini harusnya masih musim kemarau ini belum musim hujan ini aduh Oke bro kali ini saya akan mencoba melewati jalan-jalan yang agak gilani walaupun nggak gila nih banget sih kalau jalan dengan saya lewati kali ini ya karena saya sendirian jadi nggak begitu berani melewati jalan yang terlalu belusukan gitu loh yang terlalu belusukan belusuk belusuk itu saya agak kurang berani ya karena sendirian kalau terjadi apa-apa bisa repot bingkat hal belum ya walaupun ada ojek online banyak temen juga aduh repot nanti kalau nggak ada sinyal HP bagaimana coba jadi jalan kali ini dia lumayan lah lumayan gelap-gelap gulita tapi angker kok itu saya tahu mitosnya disitu dulu sejarahnya itu angker banget jalan tersebut Hai Oke daripada macet Mari kita menuju ke sana celing nah jadi kalau bagi kalian orang ponosbo pasti tahu ya jalan ini itu jalan arah dimana gitu ya ini jalan dari silomerto menuju ke arah Balai Kambang dan bisa tembus ke Kertek nah jalan ini sebenarnya kalau jaman dulu wah jaman dahulu kala termasuk jaman masa muda saya hahaha emangnya saya udah tua ya belum ya belum nah jaman masa muda dulu jaman ABG gitu ya ceritanya ya itu jalan ini tuh nggak seramai ini karena jalan ini dulu masih jelek ya di sini ya masih rolakan dan asfal juga asfal rusak gitu loh nah karena sekarang kan udah dibikin untuk jalur alternatif yang dari arah kulon dari arah barat yang milah dari dari arah Purwokerto Banyanegara atau Jakarta mungkin pas lewat sini daripada lewat kota ponosbo bisa lewat sini langsung tembus ke arah pasar Kertek gitu loh karena seperti yang kalian tahu sendiri pasar Kertek itu kan rame banget jalan menuju ke sana kalau lewat jalur aslinya nah ini melalui jalur alternatif langsung menuju ke arah pasar Kertek gitu loh jadi untuk menghilangkan kekroditan atau trafik jam jalan gitu dan batu anyway sekarang ngomong-ngomong masih jam delapan hahaha ya Allah wisata malam kok jam delapan Harusnya jam 12 atau jam 3 pagi dong wah gondol mwablek weh dasmugicuk hahaha wawang saya sendirian kok nggak ada mister dan cokok ya enggak berani tau kalau wisata malam sendirian di jam-jam malam-malam seperti itu bisa berabe nanti ini saya bro ya nah ini mulai ini ya mulai jalan di sini nih ya wuuh tuh ada mobil nyolok nyolok nah mulai di jalan ini 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 tepat di sini nanti ke atas ya memang jalannya yang bagian angkernya itu enggak enggak begitu panjang bro bagian angkernya itu sedikit ya ini termasuk orang melalui jalur alternatif ya lumayan biar bisa buat nemenin saya lumayan lumayan biar saya nggak takut banget tak sendirian lah ya hahaha oke jadi jalan ini sebenarnya saya dulu pernah bikin video pas naik Vespa paranormal experience itu ya yang tentang tentang penumpang gelap gitu ya ada seorang sopir mikrobus eh bukan mikrobus tapi sopir siklon sopir buntungan ya sopir buntungan gitu loh sopir bak terbuka itu ya bak terbuka itu ngetem di sini dan ada seorang penumpang gelap yang ternyata penumpangnya itu adalah ternyata bukan manusia sebenarnya gitu loh dan dia kalau nggak salah mengambil gabah atau padi itu ya padi yang sedang diolah itu loh selepan itu mengambil padi yang sedang diolah itu di selipan kan di selepan itu nah ini di jalan sekitar ini ini terjadi kejadian seperti itu sebenarnya di jalan ini tapi pas waktu itu kan saya ceritanya kan malah kondisi jalannya di jalan yang lain ya gitu ya jadi waktu itu saya pas pertama Vespa ku petua alangan bersama anak-anak IVW itu saya menceritakan kisah ini itu di jalan yang lain gitu loh tapi sebenarnya kisahnya itu terjadinya itu di sini di jalan ini ini sebenarnya Nah ini sekarang saya coba di jalan aslinya begitu Waduh ini ngomong-ngomong kok orang yang saya indiri kok pada belok semua waduh saya sendirian lagi dong Tolong pakai pakai tolong jadis-jadis hampir saja ngepot ini rem belakang saya ini barusan rem belakangnya agak ngepot ngepot bro maklum ban berakangnya cuma IRC made in Indonesia itu IRC jangan salah kamu, jangan meremehkan emangnya pake ban harus yang merek luar bi Pirelli, Michelin, Bridgestone gitu matamu duitnya sopok, maksudnya kalau ada uangnya ya pake yang merek itu tapi gak 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 merek lokal pun bagus kita cita produk Indonesia oke back to topic lagi menceritakan perjalanan ini yang ternyata malah sekarang kondisinya udah agak rame pokoknya agak rame malah rame ini kalau ini ya udah terang semua ini ada lampu-lampu kayak gini ya ya mohon manggap lah mohon manggap kalau wisata malam ini ternyata gak serem-serem babar belas ya pokok saya sendiri kok disuruh ya jalan-jalan seru ya mau, gak, gak mau saya, no, 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 no ya pokoknya kejadian aslinya sebenernya disini bro ya kejadian asli yang penumpang gelap itu ya yang ternyata demit ada seorang cewek menumpang menumpang mobil nyarter, nyarter mobil gitu lah nyarter mobil, buntungan mobil pickup gitu untuk disuruh mengambil gabuah atau beras gitu ya atau padibentah gitu diselepan malah ternyata jaraknya itu setan bro bukan nganu, bukan manusia karena nyomongnya udah pake nguk, lo gak ngapak lah belum ini kira-kira ya lo gak ngapak, ngapak eh, pokoknya gas, baik saya mau di belakang ini aja ah, rasa rasa apa ini? rasa materius ini ah, pada aja eh, pada aja pada aja, itu artinya sama saja pada aja, itu bahasa ngapak ya pada aja, pada pada bae, podo wae bro, podo wae sama saja wah, ini dulu jalan ini, wah, buru-buru kayak gini bro dulu jalan ini, waduh, hancur parah kayak muka-muka yang lagi jerawatan itu oke bro, dan ini sebenarnya intinya itu ini jalan ini hanya selingan saya untuk melatih apa ya, kekendelan saya nah, kekendelan ini apa loh, kekendelan untuk melatih keberanian saya berkendara sendirian di jalan-jalan gerak tanpa temen gitu loh, karena apa wah, saya tak ngebosek wah, karena sekarang Mr. Danjo itu sekarang lagi hiatus jadi Mr. Danjo itu sekarang lagi balik lagi ke Surabaya tempatnya Sidiwarjo ya dia ada kerjaan di Sidiwarjo jadi dia lagi balik lagi ke Sidiwarjo gitu loh itulah kenapa kemarin-kemarin saya nggak pernah wisata malam itu sebabnya adalah itu bro jadi Mr. Danjo itu dapat kerjaan di Sidiwarjo nggak tahu nanti entah berapa lama di sana saya juga kurang tahu ya bisa mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bisa mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun saya juga kurang tahu ya karena itu juga namanya Mr. Danjo pasti Jancu iklakuannya gitu loh nah, itu jadi mohon mengapa bila kemarin-kemarin nggak ada wisata malam karena saya sekali lagi saya ulangi nggak ada temennya nah, ini saya lagi dalam tahap mencari rekan ini bro mencari rekan buonsenger untuk mengancani apa mana mengancani untuk menemani saya berbuonsengan gitu loh berbuonsengan ria berwisata malam di jalan-jalan yang lebih gila nih, lebih ekstrim tentunya gitu loh nah, ini tapi saya belum menemukan temen ini belum menemukan temen yang cocok dan pas untuk saya it was at this moment that he knew he fucked up jadikan partner berwisata malam itu belum, belum, belum menemukan temen ya gitu ya jadi ini hanya sekedar pemberitahuan Mr. Danjo lagi hiatus lagi hiatus sementara atau sementahun saya kurang tahu saya sendiri yang kurang nyali ternyata ya kalau di jalan malam kayak gini kalau belum kena putih racing nyali saya, siut sekuku jente saya imprit ini nyali saya kalau belum kena putih racing kalau udah kena putih racing wah mbak saja bodoh amat amat saja gak bodoh kok nah, jadi sekarang kita sudah sampai tiba di desa mana ini ya cawet, kalau gak salahnya desa cawet desa cawet atau desa semayu ya pokoknya itu ya ini termasuk termasuk kesematan Kertek juga kok nah, ini di depan sana udah pasar Kertek udah kesematan Kertek udah gak angker ternyata ya jalannya udah oh, nantang balapan gue FUK nantang balapan gue FUK oh udah cukup, 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 cukup cukup, cukup, cukup cukup sekian dulu video dari saya ya lupain barusan menantang adrenalin sedikit walaupun agak keder juga saya sebenarnya karena jalannya gelap-gelap gulita oke, semua bro karena memang hanya ini video yang saya punya kali ini dan jalannya juga sudah habis maka akan saya akhiri dulu videonya sampai disini dan jangan lupa jika kalian ada juga video video sebelumnya jangan lupa di like, share, comment, dan tawun-tawun dan sekarang ini motovlog atau antarimotorrader Bheesat 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 Terima kasih.